Halo semua! Perkenalkan, aku Jessica, aku dari QC Technical Lab APR. Hari ini aku kebetulan day off nih, dan aku pengen ngajakin kalian buat jalan-jalan kesiap. Aku pengen ketemu sama wanita luar biasa dan yang paling menginspirasi banget. Ikutin terus ya, dan tetap menjalankan protokol kesehatan! Nah, ini dia ibu yang aku omongin tadi. Halo Bu Yati! Halo! Perkenalkan dong ke teman-teman semua. Halo semua, nama saya Ibu Yati, saya pemilik Usaha Tenenbu Atun Mekar Permai. Selanjutnya juga saya sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri Satusia. Silahkan, masuk. Nah, sekarang kita udah sampe nih di workshop-nya Bu Yati! Halo! Hai! Di sini ada berapa orang ya, Bu? Ada sekitar 14 orang. 14 orang loh! Dan semuanya perempuan ya? Iya, semua perempuan. Wah, semuanya perempuan. Keren banget. Ini benang apa ya, Ibu yang kita pakai? Benang rayon. Oh, benang rayon. Ini kain yang kami produksi di APR ya? Iya, tepat sekali. Ibu, aku coba aja ya, Ibu. Iya, silahkan. Ini kakinya. Kakinya diinjain dua. Diinjain dua. Dua-dua, ada berpasangan. Apa sama? Terus. Oke, tarik. Tarik. Terus, kenapa ekstra. Hati-hati, menurut perasaan ya. Kegiatan Ibu apa aja sih? Boleh dong Ibu cerita? Iya, biasa. Seperti di rumah tanggal lainnya, kalau pagi kita mengurus suami, mengurus anak, antar sekolah. Setelah itu, karena saya sebagai seorang guru, saya ke sekolah, mengajar luring maupun daring. Baru saya ke tempat tenun. Yang pertama sih, sempat kewalahan saya. Tapi akhirnya berjalan waktu dengan pengalaman, dengan managenya. Alhamdulillah, pokoknya fresh lah sekarang. Aku mau nanya nih, Ibu. Kenapa Ibu masih menjalankan bisnis tenun ini? Iya, karena bisnis ini kan yang bekerja semuanya perempuan. Ibu rumah tangga. Jadi, saya ingin memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Siak ini. Sehingga, dia mempunyai penghasilan sendiri. Jadi, punya penghasilan sendiri, dapat membantu ekonomi keluarga. Ibu, apa sih keuntungan kita pakai tenun dari rayon ini? Kalau bahan dari rayon, itu yang saya rasakan lebih lembut, lebih nyaman digunakan. Terus gimana yang cara pakainya ini, Ibu? Boleh, ini kayak seperti ini. Oh, gini. Nah, gini aja gitu. Gini, gini. Halo teman-teman, kita udah selesai ketemu sama Bu Yati. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai seorang guru, dia juga sebagai orang tua yang sangat baik. Dan dia juga sebagai penenun. Nah, sekarang aku ada di... Tana, Jembatan Siak. Sekarang kita bakal go home. Dan kita balik ke Kabupaten Pelalawai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.